Tugasku menemanimu. Jika kupu-kupu Dewi Cahaya Wang Dong puncak keindahan jiwa binatang, pagoda cahaya kibau adalah puncak keanggunan jiwa alat. Suara teriakan Ning Tian terdengar. Keterampilan pertama, kecepatan. Cincin jiwa pertamanya menyala. Dua sinar cahaya ditembakkan dari pagoda mendarat di tubuh Wu Feng dan Arman Yun Er. Yu Hao telah mengaktifkan deteksi spiritualnya di awal pertandingan. Tetapi, dia tidak dapat merasakan sirkulasi kekuatan jiwa Ning Tian atau keterampilan jiwa yang dilepaskan. Pagoda Ning Tian tampaknya memancarkan energi kekuatan jiwa misterius yang melindungi auranya. Bahkan, sebenarnya bisa memblokir deteksi spiritual Yu Hao. Wang Dong dan Xiao Xiao sangat tidak diuntungkan kecepatan Wu Feng dan Arman Yun Er menggila. Jika tidak ada deteksi spiritual Yu Hao, keadaan mereka pasti lebih parah. Telapak tangan Narman Yun Er melesat ke Xiao Xiao dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan sigap, Yu Hao menarik Xiao Xiao dari bahaya. Xiao Xiao telah mengaktifkan tiga kuali penghancur kehidupan. Ledakan keras bergema. Cincin jiwa pertama Xiao Xiao menyala. Gempa kuali diaktifkan. Nan Man Yun Er bisa dianggap sebagai lawan tercepat. Bahkan, mungkin seorang penatua jiwa yang gesit tidak bisa bersaing dengannya. Ia mengaktifkan cincin pertamanya. Melesatkan serangan lagi. Tiga kuali penghancur kehidupan Xiao Xiao dipisahkan. Mengaktifkan gempa kuali. Dengan efeknya, Nan Man Yun Er berhenti. Ia linglung sejenak. Kombinasi gempa kuali Xiao Xiao dan deteksi spiritual Yu Hao pasti bisa dianggap sebagai senjata yang sangat kuat. Kuali Xiao Xiao melesat. Menyerbu membanting tubuhnya. Ning Tian berteriak. Keterampilan kedua. Menghilangkan. Efek gempa kuali di tubuh Nan Man Yun Er dihilangkan seketika. Ia langsung bergerak mundur. Yu Hao tercengang menatap Ning Tian. Ia bisa dengan cepat menganalisis perubahan di arena pertempuran. Keterampilan pertama meningkatkan kecepatan. Sedangkan, keterampilan kedua menghilangkan semua efek negatif atau yang menyegil kemampuan rekannya. Ini bisa memaksimalkan kondisi puncak. Layak sebagai ahli penatua jiwa. Bukan hanya Yu Hao yang terheran-heran lawan pun juga seperti itu. Di pandangan mereka, orang yang kuat adalah Xiao Xiao yang bisa memahami pertempuran sedemikian rupa. Dengan perkiraan yang sempurna. Di sisi lain medan perang, Wang Dong dan Wu Feng masih terjebak dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak memiliki jiwa binatang peringkat atas. Tetapi, Wu Feng memiliki dukungan Ning Tian. Menyebabkan kelincahan dan kecepatan serangannya meningkat. Dia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya. Dragon fire. Lapisan api muncul membuat semua serangannya bersuhu tinggi. Membuat tidak nyaman pada Wang Dong. Tapi jangan lupa bahwa ia juga didukung Yu Hao. Sejak penyatuan jiwa, keduanya sangat saling mengerti. Bahkan, efektivitas berbagi deteksi spiritual memiliki efek lebih besar saat digunakan pada Wang Dong daripada Xiao Xiao. Tebasan sayap Wang Dong terus menebas lurus ke arah Wu Feng. Menyebabkan, Wu Feng di posis yang tidak menguntungkan. Tebasan sayap Wang Dong bahkan seperti parasit. Sebelum ia bergerak, serangan lawan sudah menunggu. Untungnya, kecepatannya saat ini melebihi kecepatan Wang Dong. Dan dia bisa mengubah gerakannya lebih cepat. Meskipun Wang Dong bisa memprediksi gerakannya, dia masih harus fokus pada pertahanan. Bahkan, jika dia bisa memprediksi di mana dan kapan lawannya akan menyerang, dia akan menderita kekalahan jika dia tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya. Semua orang berharap pertandingan akan berakhir dengan cepat. Begitu melihat kedua belah pihak, melepaskan jiwa bela diri, bahkan guru Zoyi tidak lagi percaya diri. Namun, tidak ada yang berharap bahwa Wang Dong dan Xiao Xiao akan benar-benar berdiri tegak menghadapi dua lawan yang kuat. Guru Mucin bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Dengan tujuh pagoda cahaya kibau seharusnya mereka sekuat sesepuh jiwa. Tapi, mengapa tidak bisa mengalahkan mereka? Guru Zoyi berbalik melirik ke arah Fanyu. Guru Zoyi mengangguk menyebabkan guru Fanyu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya menyala, dan tanpa sadar dia melirik Yu Hao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun yang berkedip di belakangnya. Dia saat ini adalah orang yang paling tidak mencolok di antara enam orang di arena. Apakah dia... Ya, itu Huo Yu Hao, guru Fanyu sungguh terheran-heran. Meskipun, tujuh pagoda cahaya kibau puncak sistem support, Mataroh Yu Hao, adalah puncak dari sistem kontrol jiwa bela diri. Meskipun, ia melawan dua Green Master dan satu penatua jiwa, ia masih bisa mengandalkan kemampuannya untuk menangkal keuntungan dari pagoda cahaya kibau. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan cincin jiwa sejuta tahun. Dengan bantuan pembagian deteksi spiritualnya, dia berhasil mengendalikan seluruh medan perang. Kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Wang Dong, Wu Feng, Xiao Xiao, Nanmen Yun Er, di keadaan pasif, mereka dalam kondisi bertahan, berusaha tidak memberi lawan peluang. Jejak keraguan melintas di mata Ning Tian, sehingga dia secara tidak sadar melihat ke arah Huo Yu Hao. Di sisi lain, Huo Yu Hao juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Ning Tian menyipitkan matanya dengan cara yang agak dingin. Namun, Huo Yu Hao mengangguk ke arahnya dengan senyum di wacahnya. Apakah itu dia? Hati Ning Tian bergetar. Dia melihat cincin jiwa cahaya putih permata. Tim lawan benar-benar mengabaikan Huo Yu Hao sejak awal. Tapi, dengan keadaan ini, Ning Tian menyadari ada yang tidak beres. Ia adalah orang yang pertama sejak pertandingan sebelum-sebelumnya yang mencurigai Yu Hao. Cincin jiwanya telah menyala sejak awal pertandingan. Ini menandakan bahwa dia telah menggunakan keterampilan jiwa sepanjang waktu. Apa jiwa bela dirinya? Keterampilan jiwa macam apa yang dia lepaskan? Begitu dia menyadari ini, Ning Tian berteriak. Yun Er, serang si satu cincin di belakang. Nan Man Yun Er melesat, tapi ia tak langsung menyerang Yu Hao atau Xiao Xiao, tapi ke arah Wang Dong yang ada di dekatnya. Hal tak terduga terjadi. Sepertinya, keduanya sudah terkoordinasi. Nan Man Yun Er dan Wu Feng menyerang secara bersama-sama ke arah Wang Dong dengan mengaktifkan keterampilan kedua mereka dan didukung dengan pagoda cahaya kibao ning Tian. Kecepatan serta kekuatan serangan keduanya langsung meningkat dengan cepat. Melesatkan serangan dengan penuh menekan Wang Dong. Mereka jelas ingin mengakhiri semuanya dalam satu gerakan karena Wang Dong adalah satu-satunya master sistem serangan di tim mereka. Setelah ia kalah, Xiao Xiao dan Yu Hao tidak akan cocok melawan mereka. Ini adalah metode memanfaatkan kecepatan. Bahkan, jika lawan mereka tahu apa yang mereka rencanakan, mereka masih akan ditekan. Namun, bagaimana mungkin tim Huo Yu Hao hanya duduk dan menunggu kematian? Mereka tidak dapat melakukan gerakan besar karena kecepatan mereka yang lebih rendah. Namun, mereka bertiga masih bereaksi dengan tiga cara berbeda. Xiao Xiao mengangkat tangannya ke udara dan temperamennya tiba-tiba berubah. Dua cincin jiwa kuning yang mengelilinginya tiba-tiba diganti dengan cincin jiwa kuning tunggal. Tiga kuali penghancur kehidupan hanya melayang di atas kepalanya. Sementara, seruling berwarna giyok telah muncul di tangannya. Jiwanya bergetar. Melodi yang damai terdengar lingkaran cahaya berwarna giyok menyebar keluar dari tubuh Xiao Xiao. Terlepas dari seberapa cepat Wu Feng dan Nanmen Yun Er, mereka tidak mampu lebih cepat dari suara. Gerakan mereka tiba-tiba menjadi lamban. Saat mereka akan melepaskan keterampilan jiwa mereka dalam persiapan untuk meluncurkan serangan menjepit pada Wang Dong. Jiwa bela diri kembar, hampir semua hadirin kaget. Xiao Xiao saat ini menggunakan jiwa bela diri keduanya, Fruit Penyembahan, Sembilan Phoenix. Meskipun hanya memiliki satu cincin jiwa, Xiao Xiao masih menampilkan kekuatan sistem kontrol, Master Jiwa Alat. Dari segi kualitas, masih ada celah besar antara Fruit Penyembahan Sembilan Phoenix dengan tujuh pagoda cahaya kibau milik Ning Tian. Keterampilan jiwa pertamanya, hanya bisa mengurangi kecepatan sebesar 20%. Sedangkan Ning Tian bisa menambahkan kecepatan 40%, tapi masih cukup untuk mempengaruhi lawan dan menghambat serangan gabungan mereka pada Wang Dong. Cincin jiwa kedua Wang Dong seribu tahun menyala. Kecerahan sayap Wang Dong semakin meningkat. Tampak telah diterangi oleh matahari kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan meledak dengan cahaya yang kuat. Pola emas ini berkumpul di sisi depan sayapnya. Di sayap kirinya mengarah ke Nanmen Yun Er. Pada saat yang sama, sayap kanannya ke arah Wu Feng. Setelah itu, pola emas di atas sayapnya secara bersamaan meledak dengan kilatan warna yang cemerlang. Seluruh tubuh Wang Dong seperti dicelup emas, menyebabkan dia menjadi orang yang paling mempesona di antara 16 arena. Bahkan para guru di tribun penonton yang awalnya tidak memperhatikan pertandingan Huo Yu hau pun berbalik untuk melihat Wang Dong melepaskan serangan yang kuat kedua arah sekaligus. Ini adalah keterampilan kedua Wang Dong, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Wu Feng ditelan oleh cahaya kemasan dalam sekejap. Di sisi lain, Nanmen Yun Er hanya mampu memotong setengah cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu juga mengenai tubuhnya. Wu Feng dan Nanmen Yun Er hanya merasakan sesuatu yang hangat sebelum mereka terlempar dengan keras. Ini adalah kekuatan cincin jiwa seribu tahun. Namun, tidak ada yang berhasil menyaksikan pertukaran tersembunyi antara Huo Yu hau dan Ning Tian. Keterampilan ketiga, Tujuh Pagodaca. Namun, dia berhenti di tengah teriakannya. Ini adalah ulah Yu hau. Ia melesatkan Spirit Shock pada Ning Tian. Spirit Shock adalah yang mengganggu dukungan Ning Tian. Dan itu juga yang mengganggu keterampilan ribuan tahunnya yang akan dilepaskan. Meskipun, ada kesenjangan dalam tingkat budidaya, Spirit Shock yang menyatu dengan mata iblis ungunya, bahkan itu bisa mengejutkan seorang Masyao Tao. Apalagi hanya Ning Tian yang pernah tua tiga cincin. Ning Tian merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum. Pada saat kembali sadar, Wu Feng dan Nan Man Yun Er telah diledakkan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Nan Man Yun Er langsung pingsan setelah mendarat di tanah. Wu Feng masih lebih baik. Ia mengaktifkan keterampilan jiwanya dengan pesat meningkatkan pertahanannya. Ning Tian, apa yang kamu lakukan? Wu Feng memandang Ning Tian dengan ekspresi marah. Wu Feng, serangan habis-habisan. Ning Tian berteriak. Keterampilan pertama, kecepatan. Keterampilan kedua, menghilangkan. Keterampilan ketiga, kekuasaan. Tiga cincin jiwa mengelilingi pagodanya secara bersamaan menyala. Tiga sinar cahaya ditembakkan dan mendarat di tubuh Wu Feng. Kecepatan Wu Feng meningkat 40%. Kekuatannya juga meningkat 40%. Juga menetralkan segala efek negatif. Dengan ini dia akan mampu bersaing dengan sistem serangan penantua jiwa. Wang Dong kembali. Yu Hao berteriak. Wang Dong dengan cepat mundur ke sisi Yu Hao. Kuali Xiao Xiao melayang ke depan. Dan dua cincin jiwanya terpisah. Dengan cincin jiwa tunggalnya. Secara bersamaan melepaskan dua jiwa bela diri. Yu Hao meletakkan tangannya di bahu Wang Dong. Wang Dong melipat sayapnya sedikit. Dengan sempurna menutupi tubuh Yu Hao. Tak ada yang bisa melihatnya. Mereka membentuk Hao Dong Power. Wang Dong bisa dengan jelas melihat cahaya ungu keemasan muncul di mata Yu Hao. Cahaya misterius di matanya langsung menembakkan sinar. Meskipun menghilang dengan cepat. Wang Dong masih bisa merasakan gelombang tekanan kekuatan spiritual. Yang tiba-tiba meledak keluar melalui deteksi spiritual. Jika bukan Wang Dong yang di sisinya. Pasti akan dikejutkan dengan serangan mental Yu Hao. Jika Ning Tian sebelumnya merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk oleh jarum. Kali ini mirip dengan palu besar yang mengenai otaknya. Dia jatuh ke tanah. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Keterampilan jiwa keduanya hanya bisa menghilangkan keterampilan sistem bantu. Tapi, spirit shock Yu Hao adalah serangan spiritual. Ini tak bisa dinetralkan, tapi harus diblokil. Penguatan Ning Tian pada Wu Feng langsung menghilang. Ia berbalik, terkejut dengan keadaan Ning Tian. Ia langsung menangkap Ning Tian. Wu Feng panik. Apakah kamu berdua melakukan ini? Shao-shao heran. Wang Dong tersenyum senang, sementara Wu Yu Hao mengangkat bahu. Sang pengawas sedikit tercengang. Setelah Yu Hao mengingatkannya, ia mengumumkan kemenangan tim Wu Yu Hao. Wu Feng memiliki ekspresi marah di wajahnya. Guru Mu Jin benar-benar heran dengan yang terjadi. Dua Grandmaster dan satu penatua jiwa di timnya dikalahkan. Bahkan, dengan dukungan tujuh pagoda Chaya Kibao, ia benar-benar tidak percaya dengan ini. Namun, fakta tepat di depannya. Tim Ning Tian telah kalah. Guru Fan Yu tersenyum dan menatap Guru Zou Yi. Ini benar-benar pertandingan yang luar biasa. Murid-muridmu sangat mengejutkanku. Terutama Wu Yu Hao. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan seperti ini. Hanya ada pandangan puas di mata Guru Zou Yi. Ayo pergi. Ketika dia berjalan melewati Mu Jin, dia menatapnya dengan dingin. Dia melompat ke depan dan melompat dari panggung setinggi 20 meter. Guru Fan Yu bahkan tidak melihat Guru Mu Jin saat dia mengikuti Guru Zou Yi. Apa yang kalian lakukan barusan? Mengapa Ning Tian tiba-tiba pingsan? Setelah meninggalkan arena penilaian, Shao Shao bertanya. Itu karena aku menggunakan serangan yang didorong oleh kekuatan spiritualku. Yu Hao terketeh. Anda bahkan melakukannya? Tidak heran. Dukungannya terganggu sebelumnya. Apakah itu kamu juga? Wajah Shao Shao penuh heran. Wu Yu Hao mengangguk dan berkata. Mungkin ini keuntungan memiliki jiwa tubuh dengan gabungan teknik mata setan ungu seknetang. Adapun, mengapa spirit shock saya menjadi lebih kuat? Karena kami telah berhasil menciptakan keterampilan fusi. Yu Hao melihat Wang Dong. Keduanya memutuskan untuk memberitahu Shao Shao tentang semuanya. Bagaimanapun, mereka teman juga rekan. Aku semakin curiga bahwa kalian berdua adalah gay. Shao Shao menatap kosong. Wu Yu Hao mengaruh kepalanya. Apa maksudmu dengan gay? Shao Shao mengambil tangan Yu Hao dan meletakkannya di tangan Wang Dong. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa itu? Menjadi gay mengacu pada cinta antara dua anak laki-laki. Kamu? Wu Yu Hao dan Wang Dong secara bersamaan melepaskan tangan satu sama lain. Shao Shao segera berbalik dan berlari. Dia bahkan melepaskan food penyembahan. Sembilan Phoenix-nya mengurangi kecepatan dua laki-laki yang mengejarnya. Di sisi lain, Ning Tian perlahan-lahan terbangun setelah dirawat oleh master jiwa sistem penyembuhan tingkat tinggi di rumah sakit. Setelah bangun, dia segera mencengkram kepalanya. Gelombang rasa sakit yang kuat yang berasal dari otaknya mengisi dahinya dengan keringat dingin. Ning Tian, Ning Tian, Wu Feng memeluknya dengan prihatin. Sementara Nanmen Yun Ar berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi padanya? Apa yang membuatnya pingsan? Ekspresi guru muji muram. Guru penyembuhan menjawab, Aku tidak begitu yakin sepertinya kepalanya terkena benda berat sehingga menyebabkan mengalami gagar otak. Meskipun dia terluka, kekuatan jiwanya tampaknya memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyesuaikan diri. Dia akan pulih sepenuhnya setelah waktu singkat. Terima kasih. Setelah berterima kasih kepada guru penyembuhan, Guru muji berjalan menghampiri Ning Tian. Sakit kepala Ning Tian berangsur-angsur meredah. Dan napasnya menjadi jauh lebih stabil. Nanmen Yun Ar bertanya pada guru mujin. Dengan apa yang terjadi? Guru mujin menggelengkan kepalanya bingung. Ia tak bisa melihat apapun yang terjadi. Setelah 15 menit penuh, Ning Tian perlahan-lahan bangun. Sakit kepalanya sudah meredah. Dalam jumlah besar dan pemikirannya perlahan-lahan kembali. Guru mujin, apakah kamu bisa melihat mengapa kita kalah dari stand penonton? Ning Tian bertanya. Guru mujin tertegun. Kamu juga tidak tahu? Saya melihat cahaya keungguan muncul di depan saya. Seperti palu besar menghantam kepalaku. Saya tidak bisa mengingat hal lain setelah itu. Wu Feng dengan marah berkata, Bajingan itu berani menjadi begitu kejam. Gurumu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lalu, apa yang kamu rencanakan untuk lakukan? Ini hanya sebuah penilaian. Apakah Anda berpikir bahwa ini adalah perang sekte? Guru mujin berkata dingin. Guru mujin meminta Ning Tian pelan-pelan untuk mengingat apa yang terjadi secara detail. Ning Tian menjelaskan, Aku mencurigai master jiwa satu cincin. Cincin jiwanya menyala selama pertandingan. Tapi, kita tidak bisa mendeteksi apapun. Tapi bahkan, Ia bisa mematahkan keterampilanku untuk memperkuat Wu Feng dan Nanmen Yun Er. Pada saat itu, kepala saya terasa seperti ditusuk oleh jarum. Namun, serangannya jauh lebih kuat untuk kedua kalinya. Mujin berpikir bahwa pasti ada suatu rahasia. Pantas, guru Zoyi sangat percaya diri. Setelah menenangkan kemarahan yang ada dalam hatinya, guru mujin berkata, Meskipun kamu kalah, kamu telah lulus ujian penilaian. Jadikan ini sebagai pengalaman untuk saat ini beristirahatlah dengan baik. Terima kasih guru mujin. Guru mujin dan Nanmen Yun Er berlalu pergi. Nyonya muda, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Bajingan itu berani menyakitimu. Haruskah kita menggunakan kekuatan klan? Kata Wu Feng penuh kebencian. Terima kasih telah menonton!